Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat tenag dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan channel saya salam tenag salam hari tetap semangat kali ini edisi spesial di hari raya idul fitri sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin apabila dalam penyampaian saya itu banyak kesalahan dan banyak kekeliruan dan kali ini saya berkunjung kembali review kandang yang metode peternakannya itu sangat mudah sekali nah disini mudah dan juga unik jadi ini kandang di atas air bawahnya air atasnya kandang kita lihat ke dalam kambingnya sekarang ini waktunya mengeluarkan kambing-kambing tersebut kita ngobrol sama yang punya kandang nah ini kawan bawahnya ini nah ini bawahnya bawahnya lumpur oh ini lagi di bersihkan oke sambil sambil itu ngobrol mas ya iya kalau ini namanya siapa mas 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 romlan mas romlan ya ini sekarang udah udah berapa ini kambingnya ini udah udah banyak ya iya sekitaran 18an 18 ya itu yang baru yang baru lahiran ya saya satu minggu satu minggu lebih satu minggu lebih ya saya masuk dalam ya iya silahkan oh ini oke sambil nyapu kita ngobrol ini jenisnya kambing kambing kacang mas ya kambing kacang kambing kacang berarti disini kambing kacang lebih tahan gitu apa gimana sama penyakit itu iya lebih tahan dibandingkan kambing koplo kambing koplo ya iya yang tinggi kalau disini berarti yang ternak kambing apa itu koplo itu rambunan gak ada ada sih ada ditambak ditambak iya tapi sistemnya itu gak diangun seperti ini gak iya dibebasin dibebasin gini ya diangun diangun ya kalau disini ini yang ini berapa berapa bulan ini yang ini yang ini sekitaran tiga bulanan tiga bulan ya ini yang baru dua minggu ini sebulan itu sebulan yang ini baru yang baru dua minggu iya dua minggu itu ya gitu jadi seperti ini kandangnya kawan jadi bawahnya ini air ya mas ya air bawahnya air kalau misalnya kalau malam itu pasangnya besar sampai sampai ini kalau segitulah jembatan sampai jembatan itu ya iya airnya nyentuh jembatan itu ya iya jembatan itu tapi gak sampai ke panggung ini gak ya gak sampai ke panggung ya alhamdulillah ini kambing kacang ini pejantannya yang mana yang ini itu ya itu 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 yang segitu umuran berapa itu ini ini waktu lahirnya bulan puasa kemarin jadi ini satu tahun satu tahun ya yang dua ini satu tahun satu tahun itu itu yang itu jantan juga kan yang gede itu ya itu kalau itu udah satu tahun seling dua bulanan sama yang itu oh iya kalau yang gede itu yang satu tahun setengah itu kurang lebih itu ya itu sudah bisa buat pacekan belum itu buat ngarinin gitu sudah bisa sudah bisa ya ini kalau yang hamil ada gak yang hamil ada nih yang ini yang putih yang putih yang hitam ini yang hitam sama yang besar itu berarti yang lain udah lahiran yang itu masih hamil lagi iya karena ini ya di apa campur koloni jadi ya cepet dalam proses perkawinannya itu cepet hamil ini kemarin itu yang ini temennya banyak ini mati yang lima akibat mencret makan obat-obatan rumputnya diracun gitu ya iya diracun jadi dia hanya sakit perut terus mencret terus tapi ini kelihatannya juga gak sehat ini mas iya orang sekarang banyak yang yang protein rumput itu pada lagi mencret ini yang lagi mencret gak gak nyoba diobatin mas pakai obat tradisional gitu enggak enggak ya enggak kunyit kan kalau kunyit ada gak tanaman kunyit disini ada sih cuman belum pernah nyoba sih nah itu kunyit diparut kalau enggak apa itu daun jambu batu itu jambu biji jambu biji itu ini kan sayang ini kalau ini iya saya akan coba badannya juga udah kurus kelihatannya perutnya gede yang baru-baru ini udah pernah jual belum ini belum 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 jual nanti kalau lebaran haji ada ini ngeluarin gak lebaran haji nanti ini paling yang itu buat eka saudara saya buat eka iya ini rata-rata beranaknya berapa ini dua ya dua satu kalau tiga sih jarang jarang ya tapi seringnya dua ini udah berapa tahun sih mas ternaknya ini kambing ternak kambingnya ini sekitaran 2007 2007 sampai 2022 ya 22 ini kalau malam dikasih lampu ya dikasih lampu tenaga surya oh gitu ini pakai akhirnya akhirnya ini kalau panelnya di luar ya lampunya yang mana lampunya lampunya yang ini sama yang ini oh lampunya LED iya oh iya lampunya LED ini otomatis hidup sendiri ya pak enggak tetap dihidupin gitu tetap dihidupin kalau sudah maghrib kesini jadi kalau pangkrip kesini ini nyalain obat nyamuk juga obat nyamuk juga nyamuknya banyak kalau malam ini berarti kalau habis beli obat nyamuk ini beli gitu terus ini kalau pinggir-pinggirnya dikasih jaring-jaring ini tujuannya biar si nyamuk itu enggak masuk untuk mencegah nyamuk juga kalau ngeluarinya jam berapa ini nanti jam habis beduk habis beduk habis lohor itu terus kalau masuknya masuk sendiri apa di itu masuk sendiri masuk sendiri masuk sendiri nanti maghrib kesini tinggal nutup pintu gitu ya iya gitu enaknya disitu ini cuman kalau pemberian obat cacing kayak gitu enggak pernah ya enggak pernah ada sih temen nyaranin kayak gitu katanya diminumin obat cacing dikasih obat cacing kalau misalnya obat cacing untuk kambing itu kan disini mungkin enggak ada susah nyarinya dikasih obat cacing buat manusia itu enggak apa-apa bisa juga kalau yang misalnya kecil-kecil kayak gini dikasih setengah kalau yang babon-babon ini kasih satu bungkus tapi kalau yang lagi hamil jangan jangan dikasih yang belum hamil-hamil aja ini itu anaknya juga banyak yang menceretkan itu kan udah segini pada mati kemarin yang mati yang baru-baru ini mati berapa berapa ekor lima lima ekor lima ekor waduh seumuran ini bukan lima enam enam kemarin kemarin lahiran terus udah segini mati mati matinya kenapa mati kejang apa akibat minum makan rumput di semuanya karena rumput rumput yang disemprot itu jadi dia perutnya mules jadi anaknya juga ikut keguguran berarti keguguran gitu apa iya berarti matinya di dalam kandungan apa matinya sudah segini sudah gede sayang banget segini enam ekor sayang banget nah ini ya itu kalau tempatnya ini semuanya mulai terbatas karena ditanggul tanggul kadang tanggulnya itu dilakukan penyemprotan ini kalau di belakang belakang ini gak doyan rumput-rumput yang kayak gitu doyan sih tapi sekarang gak mau gak mau ya oke mas jadi sekarang ini mau dikeluarin ya oke saya lihat dari sana dari depan mengeluarinya oke kawan kita lihat dari depan sana nah ini jembatannya ini kalau ini bekas ini juga apa bukan ini mas itu bekas jembatan buat makan buat nyebrang dia oh tadinya dikasih jembatan untuk cari pakan disitu tapi gak mau sekarang tadinya mau tadinya iya kemarin mau sekarang gak tau gak mau kan makanya makanya milih-milit kambing kalau udah bosan dia gak mau iya nah sekarang kita lihat kambing ini dikeluarkan kawan jadi ini sudah waktunya dikeluarkan dia pergi sendiri cari pakan sendiri yang punya kandang ini cuma membuka pintu saja begitu istilahnya cari pakan di tanggul-tanggul enak enak banget ini kawan kalau tempatnya ini nanti kambing-kambing ini setelah sore dan merasa sudah cukup kenyang nanti akan pulang sendiri akan balik sendiri ke kandang kemudian yang punya itu tinggal datang menutup pintu saja itu ada yang ditinggal sana ada tiga yang kecil itu ini arahnya ke sana basing-basing arahnya dia basing basing aja mau ke kiri mau ke kanan ke kiri bebas tapi kalau disini yang punya tanggul kan gak masalah kalau misalnya ada kambing disini kan gak masalah soalnya punya saudara sendiri oh punya saudara semua iya kan karena lagian gak ada tanemannya kan kalau yang baru-baru ini masuk angin pernah pernah ngalamin gak yang kecil itu belum belum ya belum pernah oke mas terima kasih ya oke kalau mau melanjutkan aktivitasnya terima kasih selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin mudah-mudahan ternaknya tambah sukses banyak juga sehat selalu amin ya baik kapan itu tadi video saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa dukungannya untuk like komen subscribe dan tekan tombol notifikasi lonceng salam tenang salam hari tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam